Intro Halo guys, saya Rasadi Kali ini kita akan belajar cara mengukur arus dan tegangan Dalam rangkaian paralel menggunakan multimeter digital Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja Intro Nah, kali ini kita akan coba mengukur arus dan tegangan Tapi dengan rangkaian paralel Oke, rangkaiannya seperti ini Kita menggunakan resistor sebagai beban R1, R2, dan R3 Seperti ini Nah, ini untuk sumber Dan ini yang negatif dan ini yang positif Karena kita memakai tegangan DC Oke, seperti ini Oke, kali ini saya ada core supply Dan menggunakan multimeter digital Agar akurasinya lebih akurat Nah, kali ini kita akan coba mengukur rangkaian paralel yang tadi Mengukur arus dan tegangan Oke Pertama, kita akan coba mengukur tegangan DC, jangan lupa Oke Kita nyalakan core supply Nah, untuk mengukur tegangan Kita langsung saja Di setiap resistornya Oke Pertama Tegangannya 3,1 Oke, bisa lihat Yang kedua 3,1 Masih sama Yang ketiga 3,1 Oke Untuk tegangan Atau Pi Itu sama di setiap Beban Atau di setiap resistornya Oke Nah, selanjutnya Kita akan coba mengukur Arus dari Rangkaian paralel ini Oke Kita putar Ke arus Arus DC Oke Nah, masih ingat Jika kita mengukur arus Kita harus melepaskan Setiap kaki Oke Jadi Kita lepaskan Seperti ini Nah, ini kita akan mengukur yang Kaki yang pertama Atau R1 Jangan lupa Yang Ini yang positif Kita lihat Di arusnya 0,25 0,25 Kita pasang lagi Kita yang Kedua Kita lepaskan Kita lepaskan Kita ukur lagi Ini positif Kita bisa lihat 0,05 0,05 Oke Kita pasang lagi Oke Nah, jadi Ada perbedaan Saat kita mengukur Arus Dan tegangan Pada Paralel Paralel Nah Jika tegangan Kita tadi Mengukurnya sama 3,1 Di setiap Tahanan Atau beban V1 Maupun V2 Atau V3 Itu Tegangannya sama Nah Jika untuk arus Itu berbeda Tadi R1 0,25 R2 0,05 Dan R3 0,12 Oke Nah Untuk mengukur Untuk menghitung arus Dari Paralel Rumusnya seperti ini Jadi I Arus kan I I1 Tambah I2 Tambah I3 Nah Nanti Keluar hasil Kik total Dari Sebuah rangkaian Paralel Oke Tadi yang pertama 0,25 Ditambah 0,05 Ditambah 0,12 0,25 Tambah 0,05 1 Jadi 3 Berarti 0,3 Ditambah 0,12 Tambah 0,12 Oke 2 4 2 4 Nah 0,42 Ini amper Nah Jadi Arus yang mengalir Pada sebuah rangkaian Paralel Tadi Itu 0,42 Untuk Arus totalnya Total Tapi Jika pada Setiap Tahanan Atau Resort Tadi Itu berbeda-beda Tapi Jika untuk tegangan Itu sama Oke Gimana Sudah tahu bukan Perbedaan Arus Dan tegangan Pada rangkaian Seri Dan Paralel Oke Itu saja Dari saya Dan Salam Elektronika Sampai jumpa